Halo Sobat 64TV yang masih aja suka ngeliatin cewek-cewek seksi joget-coget di tiktok walaupun lagi puasa Jangan gitu coy, ntar malekat bingung nyatetnya coy Oke selamat datang kembali di channel 64TV, channel yang membahas sesuatu yang sebaiknya jangan dibahas coy Karena terlalu mengerikan untuk dibahas coy Oke pada video kali ini gue mau bahas sebuah video yang kartel lagi nih coy, lagi-lagi kartel Yang ada yang request juga bilang katanya, bang video ini dong gitu ya Ya videonya ini adalah video eksekusi terhadap seorang anak dan ayahnya oleh kelompok kartel di Meksiko Videonya ini berjudul The Guerrera Flying Karena peristiwanya ini terjadi di Pekak Guerrera ya Dan videonya ini bener-bener sadis, bener-bener brutal coy Jadi gue saranin lebih baik kalian jangan sampai nonton video ini ya Tapi kalau kalian maksa sih siap-siap aja Karena videonya ini sangat mengerikan Oke mari kita simak bersama video The Guerrera Flying yang sangat brutal Let's go Jadi di awal video ini terlihat ada dua orang Yaitu seorang anak dan ayahnya Bapaknya ini ya Anak dan bapaknya ini Udah diikat tangannya Jadi gorgol ya Ini kurang jelas ya gambarnya Jadi kayaknya sih diikat aja ya Bukan diborgol Dan udah gak pake baju ya Cuman pake celana jeans Anaknya ini pake celana jeans panjang Dan bapaknya ini pake kolor Pake kolor pendek Dengan kedua tangan yang udah diikat ke depan Ini si bapaknya ini masih ditutup matanya pake kain Dan kemudian videonya berlanjut Dibuka tutup matanya Kemudian si orang yang satunya ini yang bapaknya lah ceritanya ini ya Dijambak rambutnya Ditarik ke belakang Sampai dia kepalanya ke belakang Dan kemudian Hiduanya berlanjut Disitu ada orang yang Kelihat pegang Pisau ya Kayak di asa gitu ya So, pegang pisau Kemudian Hiduanya berlanjut lagi Dan Mereka ini kayak ditanyain ya Ditanyain statementnya mungkin Tanyain lu Ikut geng mana lu Ini apa gitu ya Kemudian Secara membabi buta coy ini Dipukul-pukul pakai Kayu ya Oleh orang yang tadi jambak rambut dari si bapaknya ini Sampai si bapak ini Terjatuh Sampai terkapar di tanah Dan dia gak melawan Karena udah ditali tangannya coy Dan Ya memang Mungkin Udah Menerima nasibnya ya Jadi memang kalau Video-video kartel ini Emang Kebanyakan orang yang dieksekusi ini Mereka udah gak mau mengelawan ya Karena mungkin ya Sedari awal mereka gabung ini Mereka udah tahu Kalau resikonya emang Kayak gini ya Jadi mungkin mereka udah Terima nasib gitu lah ya Oke Kembali ke videonya Ini masih di Pukul-pukul pakai Sebatang kayu Kemudian si orang yang di belanya lagi Yang anaknya ini Juga dicampak-campak rambutnya Si bapak ini masih dipukul Dan ditentang-tentang coy Ini masih belum terlalu brutal Ini masih ditanya-tanya Orang yang mukul-mukul tadi nih Lagi bicara ke kamera ya Lagi ngomong ke kamera Mungkin lagi menyampaikan Ancaman atau entahlah gitu ya Lanjut ke videonya Dihantem lagi coy Sambil dia ngomong Sambil kita Mukulin si bapaknya Si bapak ini Kemudian setelah si orang yang Mukulin pakai kayu ini tadi Selesai ngomong ya Kemudian ada orang lagi Anggota gengnya ini Anggota kartelnya ini Yang pakai baju berwarna biru Dia mungkin tadi yang Lagi di awal video Dia lagi ngasah Sebuah pisau tajam ya Pisau kecil tapi Tajamnya minta amun coy Dan langsung mengarahkan Langsung narik Leher dari si bapak ini Dan mengarahkan pisau yang tajam ini Ke lehernya Si anaknya ini juga Dikurin coy Di sebelahnya coy Darahnya Bener-bener banyak Terdengar Si anaknya ini Ini nangis Lanjut Orang yang musuh Si anaknya Sebelahnya ini Sudah Kayaknya minta ampun Minta ampun gitu ya David masih Aja ditarik Si anaknya ini Sudah dipotong juga Belum saya Belum di Cuma disayat-sayat Yang anaknya ini Cuma disayat-sayat Dedahnya Terus di Ditidurin di atas Jasad Si bapaknya ini Oh Tiba disitu Darahnya banyak banget coy Saya Saya Coy Barang Mereka hai 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 kalau bapaknya tadi ini sama sekali nggak teriak coy tapi kalau siang anaknya ini kalau saya tidak akan menjana ini kedudanya disayat-sayat coy dikulitin coy dikulitin hidup-hidup dadanya coy masih hidup coy ngulitin sapi coy bener-bener brutal banget weh kayak ngulitin ayah ngulitin sapi ewan kurban coy sampai dirogoh apanya itu coy diambil apanya coy diambil jantungnya tak hatinya coy diambil jantungnya tak hatinya coy diambil jantungnya coy dan masih berdetak coy di potong tapi masih berdetak juga gila ini emang videonya bener-bener gila coy bener-bener brutal bener-bener sadis coy dan lumayan lama juga sih durasinya videonya ini 8 menitan coy dan gua aja hampir hampir nyerah nontonnya coy dan kisah dibalik videonya ini ceritanya jadi dua orang ini yang dieksekusi adalah seorang bapak dan anak yang bapaknya berhianat dengan anggota kartelnya tapi ada yang bilang juga ini adalah rival jadi anggota yang lain ya yang ketangkep tapi kebanyakan nih bilang kalau mereka ini orang yang dieksekusi ini adalah anggota yang berkhianat dan ada yang bilang juga kalau dua orang ini adalah eh dua orang ada yang bilang juga kalau kalau si bapak ini adalah seorang anggota polisi yang korup coy anggota polisi yang gabung coy dengan kartel narkoba coy dan akhirnya anaknya juga ikut nakibas dari bapaknya ini ya yang berkhianat jadi ikut dieksekusi juga gitu coy wuhh seri banget coy dan video ini terkenal dengan judul the guerrera flying yang artinya adalah pengulitan guerrera karena si korbannya ini di guiliti ya korbannya di guiliti dan lokasinya adalah di guerrera di mexico sana tapi entah enggak tahu pasti ya kita memang benar ini adalah anggota polisi yang korup atau bukan yang pasti banyak yang bilang kalau kedua orang ini adalah anak dan bapak gitu ya coy dan karena videonya ini sangat sadis sangat brutal jadi gue saranin kalian jangan nonton oke jadi gimana nih menurut kalian tentang video the guerrera flying ini yang sangat brutal kalau menurut gue sini bener-bener sadis coy bener-bener brutal tapi gimana nih menurut kalian silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini bantu dukung channel ini agar lebih baik lagi depannya dan mungkin cukup sampai disini video kita kali ini kebahasan video-video mengerikan kita kali ini dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan waspada dan jangan lupa untuk selalu berdoa pada saat akan memulai segala aktivitas selamat menunaikan ibadah puasa gue mohon pamit sekian sampai jumpa dan ingat adegan-adegan ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih